Halo sahabat Detover, kali ini ada HP 1000 ya, ini kondisi seperti ini saya pasang adaptor, lampu indikator tidak menyala kemungkinan mati oke selanjutnya saya akan pongkar dulu, nanti saya lanjut kembali videonya oke teman teman, main boost sudah saya pongkar, dan saya coba kembali ya masih tetap sama, lampu indikator tidak menyala oke langsung saya cek pada cek adaptor seperti biasa di sini langsung di pius ya ya di pius masuk 19V masuk oke lanjut pada IC utama di Q6010 ya ini input pertama, ini inputnya ya di sini masuk 19V ini outputnya di output 0 ya oke dan ini kesimpulannya sepertinya ada kayak protect bisa juga kerusakan ada di gini ya, Q6010 ini tipenya N channel ya ini tidak keluar di kaki 1, 2, 3, 3 ya 1, 2, 3, itu seharusnya 19V 19V tidak keluar jadi saya belum mempolisi ini kalau rusak ini jadi saya akan ukur memakai media buzzer ya langsung diukur di resistor ini 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 ada indikasi shot jadi jalan jalur 19V yang shot shot semua ya hai 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 oke langkah selanjutnya saya langsung coba saya potong di sini ya biar agak cepat nyari shotnya ini jalur 19pol nanti saya cut ini 19pol saya cut atau dipotong jalurnya ya terus di sini jalur 19pol ya di Hai PAD 6310 ya di sini Hai ini 19pol dan ini 19pol Oke saya cut dulu hai 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 B setelah Rika diukur kembali ya hai 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 ya di sini masih ada Hai input ke prosesor ini kan sebelumnya seluruh ke prosesor ya ini tidak soal di sini ini sebelumnya kolnya inputnya sapa dik threat kedua yang di sini hai 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 jalur kfk ya inputnya ini outputnya jalur kedalam ini tidak shot dan ini jalur masuknya Oke ini kita cut semua selanjutnya di area ini disini saya cut sama ini ya shotnya masih ke sini ya sini jadi potong lagi di sini Oke jadi sampai di cut jalur yang terakhir ya jadi diukur jalur yang dari sini tadi di sini ini shot ya ya di sini aman berarti jalur yang dari sedari sini masuk ke area prosesor dan kfk itu aman Hai sekarang ini jalur 19 ke Hai always ya Hai ini sop ini jalur yang ke pet ini 1234 ini ke tiga dan lima sampai di sini Hai tiga dan lima ada kapasitor elektrolit 2 didampingi induktor ya ini tiga sama lima ini sopnya entah yang didalam sini atau yang garasinya atau yang di atas sini oke selanjutnya saya ukur di area ini 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 sama ini Oke teman-teman Jadi saya mencurigai ini ya Di antara dua ini Cuma yang mana satu ini belum tahu Ini kemungkinan kapasitor yang ini Yang di sebelahnya ini Ini yang di sebelah sini sudah agak hitam ya Tidak putih lagi itimanya Jadi saya coba buang ini Dibuang dulu Jadi saya potong dulu ya Langsung dihansurin Seperti ini Hati-hati jangan sampai lepas Ketempat solder atau timah Oke saya potong ini sementara Kalau memang ini yang rusak Baru diganti ya Sudah saya buang ya Jadi saya ukur kembali Ya slotnya hilang Ini ground Ini input Berarti ya sudah hilang ya Oke jadi ini sementara Saya tidak ganti dulu Jadi pakai satu kapasitor Dan jangan lupa yang di cut tadi Di solder kembali ya Jadi saya akan solder ulang Oke Shotnya sudah hilang ya Jadi coba saya pasang adapter Pasal adapter Oke Lampu di kantor langsung menyala ya Selamat menikmati ya